Komisioner Komnas HAM bidang penelitian, Sandra Yati Moniaga, mengatakan dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Brigadir Nofriansa Yosua Huta Barat alias Brigadir J terhadap Putri Candrawati harus tetap diusut. Pasalnya, Komnas HAM mendapat kesimpulan bahwa ada dugaan kuat terjadi pelecehan yang dilakukan Brigadir J ke Putri di Magelang pada 7 Juli 2022. Hal itu berdasarkan hasil penyelidikan dan pemantauan kasus pembunuhan Brigadir J. Dugaan tersebut juga bukan berangkat dari satu keterangan putri saja, tetapi juga didapat dari pemeriksaan saksi dan ahli psikologi. Namun, Komnas HAM tidak bisa memberikan keterangan hasil temuan dan hanya memberikan kesimpulan adanya dugaan kasus kekerasan seksual. Sandra Yati menjelaskan, untuk itulah tugas kepolisian, yaitu memastikan adanya dugaan kekerasan seksual atau hanya skenario yang dirancang mantan Kadif Irjen Ferdisambo yang merupakan suami putri untuk melancarkan skenario pembunuhan Brigadir J. Alasan lainnya juga pernah diungkapkan dalam pembacaan laporan penyelidikan dan pemantauan Komnas HAM terkait kasus pembunuhan Brigadir J pada 1 September 2022. Saat itu, Komisioner Komnas HAM bidang penyelidikan, BK Ulung Habsara, mengatakan bahwa ada potensi pelanggaran HAM bila dugaan kekerasan seksual tidak diusut secara tuntas. Hak yang dilanggar, yaitu hak memperoleh keadilan yang dijamin dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 39 tahun 1999. Keadilan tidak akan didapat oleh Brigadir J maupun putri apabila kasus tersebut tak menemui titik terang. Terima kasih. Terima kasih.